selamat datang kembali di channel ngabolang receh terima kasih untuk anda semua yang sudah klik video ini ini adalah lanjutan dari dua video sebelumnya masih di lokasi yang sama dan di waktu yang sama kesibukan di lokasi proyek kereta cepat Jakarta Bandung memang di jembatan ini sedang dilakukan banyak-banyaknya pekerjaan karena sudah selesai pemasangan box leader di jembatan layang ke-22 tak lupa ternyata disini juga ada momen yang sangat menarik sangat unik dan mungkin ini tidak akan terjadi di lokasi lain pada hari selasa tepatnya tanggal 20 September 2022 mesin launcher sudah berpindah dari jembatan layang ke-22 ke jembatan layang 23 yang berada di desa Malang Nengah masih di kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta ini adalah kometo transporter tanduk biasa kita menyebutnya ini adalah kometo transporter tanduk yang memang dimodifikasi terlihat di bagian belakang bagian atas yang berwarna merah ini sobat ini adalah kometo yang bisa memindahkan mesin launcher dari jembatan 1 ke jembatan berikutnya untuk pemasangan box leader nah di lokasi ini sobat kometo transporter yang sedang melintasi di jembatan layang ke-22 di ujung jembatan untuk memasuki terowongan kereta cepat yang ketiga diberhentikan dan cukup lama saya juga tidak tahu ya sebelumnya kenapa kometo transporter ini berhenti cukup lama di bagian outlet terowongan kereta cepat yang ketiga terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton kembali bagian kometo transporter yang berwarna merah di bagian atas bagian belakang disini masih nampak tertempel pada bagian badan transporter dan di sebelah kiri ada nampak kendaraan kuning yaitu kren atau mobil kren yang biasa bertugas untuk mengangkat alat berat disini nampak kometo sedikit menurun karena melintasi sambungan dari jembatan layang dan jalur subgrade saat ini kometo transporter sudah berada di jalur subgrade ke-24 di depan outlet terowongan kereta cepat yang ketiga dan di sebelah kiri nampak mobil kren sudah menyala kita perhatikan kometo transporter di depan outlet terowongan 3 akan berhenti sebelum lanjut videonya mohon untuk like video ini dan subscribe bagi anda yang baru menemukan channel ngabulang receh terima kasih dan disinilah momen yang sangat unik yang mungkin belum pernah terjadi di lokasi yang lainnya kometo transporter berhenti di depan outlet terowongan 3 dan mobil kren menghampirinya kita bisa lihat disini mobil kren tidak hanya menghampiri tetapi disini ada pergerakan ada bagian yang tadinya sudah saya sampaikan dimana kometo transporter mempunyai bagian di atas bagian belakang lihat bagian yang berwarna merah itu sobat yang masih menempel pada kometo transporter dan disinilah mobil kren memulai aktivitas pekerjaannya nampak disana juga ada pemandu yang memantau dari pekerjaan mobil kren pada bagian belakang kometo transporter di bagian atas jika kita perhatikan ruang kemudi kometo transporter dilipat ke bagian luar nampak di sebelah sini sobat seperti ini ya ruang kemudi bisa dilipat ke luar seperti ini ini biasa dilakukan saat pemasangan box girder supaya tidak menghalangi box girder pada saat dilakukan penarikan oleh mesin lonjer kurang lebih seperti itu sobat kita kembali lagi pada mobil kren yang berada tepat di belakang kometo transporter disini ada nampak pergerakan dari mobil kren entah itu menarik atau menurunkan saya juga kurang mengerti ya sobat tetapi disini saya tidak bisa melihatnya bisa sobat perhatikan dan inilah momen yang paling jarang terjadi di lokasi proyek kereta cepat Jakarta Bandung kita bisa melihat pergerakan dari mobil kren yang ternyata kalau kita perhatikan ada bagian yang sudah tidak ada pada kometo transporter bisa sobat lihat disini perbedaannya kometo transporter yang tadinya ada bagian yang berwarna merah yang sebelumnya saya sampaikan itu sekarang sudah tidak ada sobat saya juga tidak mengerti ya video sambungannya tidak ada tetapi memang faktanya seperti ini disini kometo transporter dibuka bagian tanduk bagian belakangnya oleh mobil kren yang berada di lokasi DK76 tentunya ini untuk mempercepat pekerjaan karena biasanya modifikasi dari kometo transporter ini berada di casting yard ternyata bisa dimana saja sobat termasuk di lokasi ini surprise ya memang proyek kereta cepat Jakarta Bandung ini banyak yang uniknya banyak yang menarik dan semua pekerjaannya bisa dilakukan dengan cepat dengan berbagai alat modern seperti ini tidak mesti selalu berada di casting yard ataupun di tempat modifikasi kometo transporter ternyata di perjalanan pun kalau memang memungkinkan ini bisa dilakukan terlihat kometo tanduk atau bagian tanduk di belakangnya itu sudah berada di bagian atas kometo untuk informasi yang lainnya pemasangan box gider di jembatan layang ke-23 sudah dimulai sehari setelah pemindahan mesin launcher mungkin sehari bisa 2 box gider 2 hari setelahnya berarti kurang lebih saat ini sudah terpasang 4 box gider di jembatan layang ke-23 dan untuk pemasangan rel pada kami siang di hari kemarin sudah dilakukan pemasangan kembali rel sepanjang 1 km menuju ke-34 Bandung saatnya kometo transporter melanjutkan perjalanan menuju casting yard 2 karawang untuk mengambil box gider ada satu momen lagi sobat yang ini cukup seru juga ya setelah kometo memasuki terowongan ke-3 di lokasi ini kita lihat momen unik yang mungkin juga ini cukup seru ya mobil crane ternyata disini ada 2 dan disini nampak sepertinya akan balapan sobat nih ada 2 akan mengikuti kometo transporter di dalam terowongan untuk melintasi terowongan 3 ya kurang lebih seperti itu sobat yang bisa saya sampaikan atau informasi menarik yang memang jarang terjadi di jalur proyek kereta cepat Jakarta-Bandung semoga videonya bermanfaat jangan lupa like video ini dan untuk sobat yang baru menemukan channel Ngambolang Leceh bisa klik tombol subscribe supaya tidak ketinggalan update video berikutnya terima kasih sudah menonton bye 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 selamat menikmati